Yuk kita coba makan yuk Keknya lompat sekali Ini enak sekali teman-teman Halo teman-teman bakers hebat Di video kali ini saya akan berbagi sebuah resep puding Yang spesial dikreasikan dengan sangat cantik dan lucu Yuk simak videonya sampai selesai Bahan pertama yang perlu dipersiapkan untuk kakenya adalah 2 buah telur utuh 3 biji kuning telur 60 gram gula pasir 10 gram emulsifier 40 gram tepung terigu protein sedang 10 gram susu bubuk 5 gram maizena 50 gram margarin 50 gram buttermilk cair Dan kita menggunakan pewarna orange dan nanti ada perasa orange Jadi perasa jeruk 1 mili pasta orange Angka pertama kita membuat cakenya terlebih dahulu ya teman-teman dengan cara Gula pasir kita mixer bersama dengan telur Dan emulsifiernya ya Mixer sampai setengah mengembang Cukup seperti ini ya Kemudian kita masukkan semua bahan tepungnya ya Tepung terigu Maizena Maizena Dan susu bubuk Mixer sampai mengental ya Kecepatan full Kuipun semalam Perasa головny Kuipun teh ど수�un Apoi Ego Kuipun teh siap di oven ya siapkan suhu 150 derajat letakkan di rak paling bawah oven lebih kurang 25 menit untuk bahan pudingnya kita persiapkan 350 gram gula pasir 15 gram jeli bubuk 14 gram agar-agar bubuk 120 cc putih telur 1500 cc susu cair UHT 14 sendok teh essence rasa jeruk dan pewarna orange angka pertama untuk pudingnya kita masak terlebih dahulu gula pasir campur jelly-nya gar-agar bubuk aduk-aduk terlebih dahulu lanjut tuang susu cair UHT-nya ya ini sudah berbuih dan naik sedikit ya temen-temen tandanya sudah matang langsung dimatikan ya kompornya masukkan merasa jeruknya ini kita mau membuat variasi dengan cara kita ambil adonannya ini lebih sedikit ya temen-temen ya kita warna orange kita ambil 150 cc beli pewarna orange kita buat hiasan ya nah ini temen-temen sudah nempel sempurna ya misal belum bisa nempel berarti berair kasih aja tisu pelan-pelan supaya airnya hilang ya nah ini sudah nempel sempurna kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita mixer putih telurnya nah ini ya temen-temen mixer putih telurnya dengan kecepatan rendah sambil nanti kita tinggal untuk manasin pudingnya yang tadi ya yang tadi kita tinggal jadi bersamaan antara selesainya putih telur dan matang panasnya puding jadi pudingnya dididihkan lagi ya nah kan putih telurnya seperti salju yang pori-porinya halus ya temen-temen ini masih belum masih kasar nah supaya cepat sekarang kita bisa meninggikan kecepatan mixernya ya karena kan ini pudingnya sudah panas ya nah ini cukup ya temen-temen ya seperti ini sudah lembut sekarang masukkan semua pudingnya selamat menikmati nah ini dia puding kita puding busa rasa jeruk demikianlah video kita kali ini dukung channel ini selalu dengan cara like comment subscribe dan share lalu aktifkan tombol loncengnya yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video kami yang terbaru lainnya terima kasih bye 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 selamat menikmati selamat menikmati